terus rencananya kandang ini mau diisi berapa ini suka dukanya Pak Nyoman saya kasih kita sedikit beliau itu sebenarnya aslinya itu dulu peternak nah peternak terus mencoba menjual produknya sendiri ke wali 17 ekor itu tuh kembali 17 ekor kalau kamu masuk ke dalam tempat ini tadi apa gawe ya 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 Terima kasih telah menonton! 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 nggak punya lada nggak punya tapi kita ngarit sekarang oke 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 biar sehat keluar inget mantap oke Pak terus selanjutnya gini kemarin kan dikerjain maksudnya itu ada anak kandang otomatis operasional kandangan berkurang total untuk empat bulan sebelum sapi-sapi ini dikirim lagi ke jalan itu rencana pakai anak-anak lagi kalau nanti kandang ini diisi penuh lagi kita berjain sendiri beli kulit besok kita sementara kandang yang kosong itu memang sekarang memang belum dicatikan ya ya belum ya karena sejauh rencana rencana itu 66 bulan atau empat bulan bulan Februari lah mulai operasi bulan 2-2 nyari pipitan lagi nanti langsung dikembangkan di sini ada anak kandang lagi nggak sendiri besok bos nggak ada anak kandang lagi bangkrut katanya bangkrut bos ya bangkrut di suatu ladang operasionalnya kan berkurang kalau nggak ada anak kandang ya kita untuk menghemat supaya kita dapat untung jangan buntung terus kemarin berarti ini kembali berarti berapa ekor ini kemarin 9 ekor tumpang satu ekor DH Oh jadi ini ini tinggal 8 8 yang satu mati-mati tuh itu kegagalan dari dagang di Jakarta kemak eh tahun lalu terus yang sapi Bali itu yang kembali satu ya tapi Bali itu yang kembali satu yang kemarin saya jelasin teman-teman terus yang sapi-sapi yang diperanakan ya diperanakan sapi gaduh-gaduhan itu tuh siapa yang mau itu beli yang poncel lesge semok itu ada itu wah poncel sapinya sering mantap gemuk pendek Oke Pak eh masalah tadi pakan sudah sejarah sapi ini sudah nih rencana total sekarang kan ada sembilan ekor 10 ekor yang besar ya 8-8 aja saya kecil-kecil yang dicuk tapi balinya sayang-sampai 8 semua tujuh ini Oh jadi tujuh iya katanya 8 kan tubang satu 9-1 metal itu semuanya 9 ya balik udah gitu semestinya 8 bandi satu Oh itu tubang satu maksudnya seperti itu ya terus rencananya kandang ini mau disi berapa kan ini tinggal 8 ada menambah berapa itu rencana kapasitas ke-30 menurutnya besok kita diberikan rezeki pada ya kembak oleh yang yang kuasa kita beliin lagi 242 ekor lagi kan penuh dia Oh rencananya sampai balik api jenis metal remetal emosin makanya kita lihat situasi besok Oh jadi ngeliat pasar dulu ini lihat pasar dulu baru lanjut ya Oke mana yang kira-kira lebih lagu Bali apa semetal yang kira-kira prospeknya lebih kan lebih bagus ya jadi seperti itu teman-teman ini suka dukanya Pak Nyoman eh beliau tuh sebenarnya gini ini ini eh saya kasih keterangan sedikit ya saya kasih keterangan sedikit beliau tuh sebenarnya aslinya itu dulu peternak nah peternak terus mencoba menjual produknya sendiri ke seberang di Jakarta Jakarta Timur Jakarta Timur nah produknya dijual sendiri jadi sama seperti eh para peternak yang lain gitu loh cuman produk beliau dijual ke Jakarta sendiri kadang ya ada yang kembali contoh yang seperti di belakang kita terus ada juga yang kemarin tahun kemarin tuh terjual semua kemarin tahun kemarin semuanya kan 80-84 ekor bali 17 ekor itu tunggu kembali 17 ekor itu 2002 itu karena eh sabi kupangan sabi kupangan iya agak sini Pak enggak enggak ketok itu aja ya gitu kan orangnya jajal ya ya teman-teman oke terus sambil-sambil guyon Hai Sampai mana tadi Hai sabi tahun 2000 Oh ya tapi yang kembali sampai kembali 17 ini tinggal 8 batikan ada prospek tapi yang kemarin tahun kemarin itu kan sapi produk sendirinya 30 apa berapa tiga puluhan tiga puluhannya beli yang beli karena ada pesanan dari Jakarta kalau yang kemarin itu yang 35 beli 4 beli harap 50 ya 35 35 beli yang 30 dari kandang sini jadi produknya itu ditambah dari produk luar gitu teman-teman Nah itu keterangan dari saya dari beliau peternakan Pak Nyoman terkoso Mas Ngarit Kio jadi wongtani tadi apa gawing hehehe terkosone wongtani tapi sehat sehat kuat ingat luar badannya sehat badan sehat tapi nggak punya nggak punya tapi uang banyak oke beli yo makasih sudah kemarin saya video disini eh jenengan nggak ada di kandang saya video sendiri saya kasih keterangan yang belum terlalu jelas nah sekarang sudah dijelaskan gitu langsung sama beliau ini Bapak Nyoman Sumadara sudah jelas untuk besok eh empat bulan lagi paling empat bulan lagi Insya Allah saya kesini coba kita melihat sapi apa sih yang sedang merencanakan merencanakan dibeli mau untuk isi kandang ya ya prospeknya sama duit ya oke cukup sekian ya mungkin itu keterangan dari beliau kalau ada kekurangan ada kekurangan dari kami berbicara saya sebagai selaku pemilik channel saya mohon maaf yang sebesarnya semoga peternakan jenengan bisa berjaya Amin bisa tapi nggak usah nyontoh Pak Nyoman berat-berat urusannya soalnya pembiayaan besar teman-teman yang penting kita produksi sapi yang berkualitas di rumah saja seperti itu itu menurut saya lebih efektif Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit salam ngarit sobat ngarit sobat ngarit sobat ngarit selamat menikmati selamat menikmati